Halo guys, jumpa lagi bersama gue, Jazz F Jadi, di video kali ini tuh gue mau ngasih tutorial bagaimana caranya menggunakan Luwoy Jadi, ini bagi tuh super ngeselin banget Kalo yang pakenya udah expert tuh, udah dah super duper ngeselin Oke, jadi langsung aja ya, gue mau buat tutorialnya buat kalian Jadi, disini pertama-tama, seperti biasa, gue mau ngasih tau skill-skillnya dulu Dan disini ada pasifnya Luwoy Ya, jadi gue langsung ke intinya aja ya, dari pasifnya Luwoy ini Pasifnya Luwoy itu, dia akan memberikan 2 mark pada lawan Yang pertama, marknya itu berwarna kuning Selanjutnya itu berwarna ongo Dan jika ada 2 hero yang marknya berbeda berdekatan Dia akan ketarik dan menciptakan efek stun selama 1 detik Intinya sih itu, sekaligus Luwoy juga akan mendapatkan shield dan juga movement speed Tapi, movement speednya tuh bisa berkurang dengan cepat Ya, dan selanjutnya tuh, gue mau bahas skill 1-nya ya Jadi, di skill 1-nya Luwoy itu, dia ada 4 stack Nah, dia tuh nggak cooldown Cuma, cooldown-nya tuh pas kalian nyari stack-nya aja Dan di skill 1-nya ini tuh, dia nggak auto target Jadi, kalian mesti arahin dulu buat kenain musuhnya Tapi, enaknya, kalau kalian ngeluarin skill dan kena musuhnya Dia tuh nyiprat sampai belakang juga kena Dan meninggalkan mark dari pasifnya Luwoy Misalkan kalian ngeluarin skill 1 warna kuning Nah, musuhnya kena warna kuning Begitu juga sebaliknya Dan selanjutnya tuh, gue mau bahas skill 2-nya ya Jadi, di skill 2-nya Luwoy itu, dia ngeluarin skill berbentuk lingkaran Dan menyebabkan efek slow sebesar 60% Cuma, slownya itu sebentar banget sekitar 0,5 detik Tapi, areanya itu lumayan luas Dan saat musuh berada di area itu tuh, dia kayak kena efek burn atau efek terbakar gitu Yang lumayan sakit sih, kalau gue bilang Dan skill terakhir Luwoy itu, dia skill ultimate-nya ya Jadi, di skill ini tuh Luwoy dapat berpindah atau teleport Gak cuma Luwoy sih, dia bisa bawa temennya Yang jaraknya tuh lumayan jauh, kalau gue bilang Apalagi kalau udah level maksimal ya Bisa dari mid langsung ke base musuh Jadi, sekian dulu penjelasan skill-nya Nanti lengkapnya gue bahas di belakang Selanjutnya gue mau bahas build sama emblem-nya Yuk Untuk build-nya Luwoy, kalian pake yang paling atas ya Jadi, disini pertama ada arcana boots, sepatu, wajib sih Kalian mau ganti ke magic, terus juga gak apa-apa sih Terserah kalian Selanjutnya ada enchanted talisman, ini penting Pentingnya tuh buat mana regen Sekaligus buat cooldown skill-skill-nya Luwoy Ini penting banget, jangan di-skip pokoknya Selanjutnya ada nickel of duran NOD tuh buat ngurangin, apa ya Lifesteal sama HP regen lawan Kayak musuh-musuh yang darahnya gak habis-habis Kayak esme, alu, ya dan lain-lain Next ada glowing one Glowing one tuh ada efek burn-nya ya Mirip kayak skill 2-nya Luwoy ini Digabungin sama skill 2-nya Luwoy itu udah Lumayan ngeselin Next ada winter dunceon, ini tuh item wajib yang freestyle lah Ini guna juga buat, apa ya Kalau kalian kena geng, ngulur waktu pake ini, beku Wajib sih ini Next ada holy crystal, holy crystal tuh nambahin magic power Cuma kalau kalian mau build defense kayak immortal Kayak immortal juga gak apa-apa sih Buat lebih sustain di war Gak lampang mati Dan itu untuk build-nya lagi ya Selanjutnya gue mau bahas emblem Emblem-nya seperti ini Jadi disini ada kalian isi agility untuk nambahin movement speed Ini wajib sih buat lari, ya kalian lebih ngebut Selanjutnya naikin observation buat magic penetration ini biar nambah sakit Next untuk terakhir ada magic warship Ini wajib supaya ada efek burn-nya Efek burn dari skill 2-nya Luwoy ditambah efek burn dari glowing one Terus ditambahin magic warship Udah dah Kebakar-bakar gak habis-habis Selanjutnya battle spell-nya Battle spell-nya pertama ada flicker Kalau gue sih wajib pake flicker Tapi terserah kalian Kalau kalian mau pake flameshoot boleh Atau musuhnya banyak stun atau crowd control Kalian bisa pake purify juga gak apa-apa Terserah kalian sih kalau untuk battle spell-nya Jadi itu dia untuk skill, build Emblem dan battle spell-nya Selanjutnya kita ke tutorial-in game-nya yuk Oke guys Jadi kita udah di dalam game-nya ya Seperti biasa Untuk item pertama tuh wajib beli sepatu sih Selanjutnya Kalian ambil skill-nya Itu skill 1 dulu dibanding skill 2-nya Kenapa skill 1 dulu? Jadi di skill 1-nya ini tuh Luwoy ada 4 stack Jadi kalian bisa spam seenaknya sih Kalau kalian full stack Dibanding skill 2-nya yang itu cooldown-nya lumayan cukup lama Walaupun areanya luas ya Cuma lebih worth ambil skill 1 dulu sih di awal Selain itu juga skill 1-nya ini tuh Dapat memacu pasifnya Yang luwoy lebih cepat untuk keluar ya Jadi saat kalian keluar skill 1 Dan mengenai lawan tuh Di atas lawannya tuh Ada tanda yinyang Sesuai dengan warna skill yang kalian keluarkan Contoh disini skill luwoynya Lagi berwarna kuning Kalian keluarin dan itu mengenai lawan Nah di atas lawan tuh ada Tanda yinyang berwarna kuning Kayak skinata ini Gitu juga sebaliknya saat kalian Skillnya berwarna ungu Kalian keluarin dan itu kena lawan Di atas lawannya tuh ada tanda yinyang berwarna ungu Jadi di pasifnya loy ini Saat dua tanda dengan warna yang berbeda Di dua hero yang berbeda berdekatan Dia tuh dapat memacu pasifnya si loy ini Contoh Si jauh head lagi ada tanda warna ungu Dan si cloud kita kenain skill 1 Berwarna kuning Nah saat dia berdekatan itu tuh Dia ketarik ke tengah Mancing pasifnya si loy Dan saat pasifnya loy keluar itu Musuhnya tuh kayak kena efek stun sebesar 1 detik Sekaligus ngeluarin damage lebih juga Kalo lawan udah kena pasifnya loy itu Udah sumpah kesel pasti dia Kesel banget Mau maju susah Karena keset tuan mau deket-deket Temen juga Mesti hati-hati Lihat dulu ada tanda Warna apa di dia Kalo dia deket-deket tuh dia Mancing dari pasifnya lagi Dan itu pasifnya tuh terus-terusan coi Selama Tandanya tuh Masih ada di atas lawannya Nah disini gue punya trick supaya pasifnya loy itu Lebih cepet keluarnya Dan ini cuma untuk kalian penonton setia gue Jadi disini kalian cukup Nyiapin 2 warna yang berbeda di skill 1 sama skill 2 nya Dan kalian keluarin saat kena skill 1 dulu Baru keluarin skill 2 nya Dan itu langsung acak-acakan musuhnya kalian Lihat tuh Rata Dari awal aldos ketekan di geng Langsung dibalikin Gila sih ini loy Jadi itu dia guys Tricknya loy Pertama kalian siapin skill 1 nya warna kuning Skill 2 nya warna umur Pokoknya tuh berlawanan aja skill 1 sama skill 2 nya Terus Kalian keluarin skill 1 nya Nah Saat udah kena tanda dari skill 1 nya itu Kalian keluarin skill 2 nya Udah kesedot-sedot tuh lawan sampai kesel Lihat nih Dar Mati Badangnya tinggal tunggu matinya doang Dar Kesedot lagi Dan mati Nih hero haram coy Kalian wajib pick sih ini Kalo gak mau pesel di pick lawan Jadi triknya tuh gitu Kalian siapin 2 skill Dengan 2 warna yang berbeda Nah Cara nyiapin untuk 2 warna yang berbeda tuh Gampang banget Gue kasih triknya lagi nih Jadi kalian Buang aja skill 1 nya Jangan buang skill 2 nya Skill 1 nya itu kan ada 4 stack Nah Kalian buang 1 Itu gak Gapapa nanti dia cooldown lagi Buat cari stack nya lagi Daripada kalian skill Buang skill 2 nya Nah skill 2 nya itu cooldown nya tuh Lumayan rada lama dibanding skill 1 nya Jadi saran gue untuk cari 2 warna yang berbeda tuh Kalian buang skill 1 nya Supaya warnanya tuh berbeda Lihat nih Lihat nih Temen gue lagi di geng Nah gue teleport ke atas Malah dibalikin Tuh Hehehe Enaknya lo ini juga Disini dia tuh gampang roam nya Maksudnya gampang roam tuh gampang pindah lane nya Kalian tinggal gunain teleport Dan teleport nya itu jauh banget Apalagi kalo udah level max ya ultimate nya ini Tuh Jauhnya minta ampun Dari base aja nih Bisa sampe lord Atau dari tengah nih Bisa sampe base lawan Pokoknya teleport nya tuh jauh Udah gitu bisa bawa 4 Sekaligus temen kita Semuanya kita angkut juga bisa Dan enaknya ini tuh Bisa gak ketauan coy Kalo kalian pinter nempatin nya Nah disini gue kasih trick nya nih Supaya saat kalian ngeluarin ulti tuh gak ketauan sama lawan nya Kalian taro ultimate nya itu ke semak Nih contoh Gue kasih liat Gue taro ke semak Itu gak ketauan Atau kalian taro jauh dari lawan Itu udah gak ketauan nah Disini tinggal kalian bantu backup lawan Atau kalian mau Ambus lawan itu terserah kalian Bentar Mati Mati lagi Ini hero haram tuh Aduh Tiba-tiba dapet triple kill coy Udah sumpah 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 Nihiro haram banget Haram dah Pokoknya kalian mau dipiksi nih hero Kalo udah kesedot-sedot dari pasifnya lo itu Sumpah tuh lawan kesel banget pasti Udah gitu damagenya sakit coy Kalo musuh berempat Kena sekaligus Damagenya parah Beneran parah Udah gitu nih lo ini Saat pasifnya aktif Musuhnya kena stud Dia tuh dapet shield Shield Shieldnya itu lumayan banyak Dan itu Bikin kalian gak gampang mati Beneran Gak gampang mati Gua pernah nih ya Dua Dua lawan satu Gua pake lowi Musuhnya siapa ya Gua lupa Sedot sedot Shield gua ada tuh Liat aja tuh Ada nambah shield Pokoknya kalo pasifnya aktif Si lowi itu dapet shield Dan gitu maupun speednya juga nambah Cuma nambahnya tuh gak terlalu Lumayan lama Cuma ya lumayan lah Buat kabur Udah gitu Ada shieldnya Gak gampang mati Nih ini hero haram Kalo kalian Pake nih hero di epic atau legend Gampang banget buat nyampe mythicnya Kalian spam ini aja udah 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 otom mythic kalo kalian bisa pakenya ya Nih enak asli ini enak Kalo gak di pick wajib di ban sih Kalo saran gua sih Karena ngeselinnya itu Terus Damagenya itu juga Lumayan sakit Sumpah ngeselin Udah gitu Cepet banget buat backupnya Teleportnya tuh guna banget buat Backup temen Ataupun mau geng temen tuh Enak banget Gak cuma itu Teleportnya ini juga bisa buat kabur coy Misal kalian sekarat Atau temen kalian sekarat Kalian tolongin Ultinya Arahin ke belakang Udah Udah auto ga ke udak Udah sama lawan Kalau buat gang freestyle Buat nge troll Atau apa juga Bisa ini kalian tinggal Arahin aja Ultinya ke base musuh Udah Udah bisa freestyle Udah bisa nge troll Pokoknya Nihiro Asli Mainnya enak banget Kalo kalian bisa mainnya Nihiro kalo udah Jadi tiga item aja ya Udah bisa ngacak-ngacak coy Apalagi Ditambah emblem magic warship tuh Kayak si badang tadi kabur Sekarat Bakar-bakar coy Daudaud tewas dah itu Dari efek burnnya itu lumayan sakit Sakit parah Dari glowing one magic warship Ditambah dari pasif skill 2 nya Ini nih 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 hero Udah tayar es lah kalo saran gue Kalo menurut gue ya Oh iya Jadi disini gue mau jelasin sedikit Cara counter si loy ini Cara counter si loy ini Lumayan Susah sih Ada beberapa hero yang bisa Buat counter dia Satu Esme Esme gampang banget buat counter dia Karena dari shieldnya si loy ini Yang long table Nah kesudut-sudut esme Shieldnya tuh udah Udah enak buat counter si loy ini Kedua Ada hero yang bisa langsung nangkap si loy Kayak Ciao Silvana Pokoknya yang bisa lompat ke belakang Bikin loy gak gerak tuh Udah Udah auto tewas dah loy ini Disini gue coba banget Mau nge troll Coba tau dia pada pinggir Dan si loy ini Mainnya gak terlalu susah sih Kalo gue bilang Kenapa gak terlalu susah Ya walaupun skillnya Susah diarahin ya Gak auto lock ya Cuma Cuma Ya ada 4 stack sih Masa kalian gak kena semua Nah pokoknya kalo udah Full stack tuh Kalian spam aja Buang-buang aja skill 1 nya Skill 1 Pokoknya kalian skill 1 dulu Terus Keluarin skill 2 nya Di yang banyak musuhnya Nah kalian terus lanjutin aja Spam skill 1 nya Yang penting tuh Yang penting tuh Di awal tuh Kalian siapin 2 warna yang berbeda aja Di skill 1 sama skill 2 nya Selebihnya kalian tinggal buang-buang aja skillnya Asal musuhnya rame tuh Udah Udah pasti ada 1 atau 2 orang yang tewas Sedot-sedot dari pasifnya Udah gitu Musuhnya gak bisa kemana-mana coy Nih super tuh Gitu aja udah sekarat Bakar-bakar nih darah aja tuh Sisa berapa tuh 400 Dari yang awalnya full Kena sedot sekali aja Udah sisa 400 Apalagi kalo Sedot terus-terusan coy Ah enak banget Di sedot-sedot pokoknya enak dah Intinya main Lowy tuh Gak susah sih guys Kalian asal tau triknya Dan triknya tuh Udah gue kasih semua buat kalian nih ya Udah enak banget main Lowy Gak terlalu susah Nah apalagi kalo kalian mau main solo Pake Lowy juga enak lah Di antara 5 game Ya bisa menang 3-4 kali lah Kalo paling kalo Tim kalian bener-beneran goblok ya Sisanya kalo kalian main bener Sesuai yang gue kasih tau Udah dijamin auto win Sekian dulu video tutorial kali ini Untuk kalian yang masih ada hal-hal Nentang Lowy yang mau ditanyakan Komen aja di bawah Insya Allah kalo gue iseng Gue jawabin semua pertanyaan kalian So Buat yang mau request hero Juga boleh Comment di bawah Kalo yang mau request hero apa Yang mau buat tutorial Nanti gue coba Buatin buat kalian semua Dan sekian dulu video kali ini See you next video Dadah See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax